15 ribu, oh gak bisa bu, ini harga modalnya aja 45 ribu bu, gini aja bu, 48 ribu khusus untuk ibu pangalaris gak bisa 47 ribu, akhirnya setelah debat 15 menit dikasih 47 ribu 500 dan ibu-ibu tuh senang sekali ketika dapet 2 ribu 500 lebih murah daripada harga pasaran dan dia cerita kemana-mana bahwa dia dapet 2 ribu 500, senang sekali tapi mendadak dia bisa stress seharian gara-gara tau temennya dapet harganya 47 ribu, paham tuan sekalian beda 500 doang, tapi ternyata sanggup untuk membuat mereka stress nah itulah namanya ibu-ibu irasional, emosional, paham maksudnya? tapi itu bukan sebuah kekurangan, itu adalah sebuah kebaikan pada zaman sekarang karena kenapa? zaman sekarang zamannya zaman emosional maka siapa yang kemudian menguasai, yang menguasai adalah ibu-ibu sekalian contoh misalnya, saya pernah diskusi sama polisi, polisi itu lebih takut pada ibu-ibu daripada pada bapak-bapak lah kenapa? teman-teman sekalian coba bayangkan, selama saya hidup itu gak pernah saya ada dengar cerita cowok-cowok ditangkap di tilang sama polisi, itu gigit polisinya, gak ada pernah sama sekali